Misteri Pulau Neraka Jilid 22. Konon orang itu adalah tiga padri dari si ih di Sikwan Sem dengan wajah agak takut. Apa? Tiga orang huwasyo pelindung hukum dari kuil budala sisru pengemi Sinting terperanjat. Ya, hamba pun mendengar hal ini dari anggota Pekau aneh sekali, kenapa padri dari si ih itu jauh-jauh datang ke Tionggoan hanya berniat membegal barang milik Pekau. Betul-betul suatu kejadian yang aneh sekali, Wan Sem, kata kakek kelap tah kemudian sambi tertawa, apakah ketiga orang huwasyo yang kau maksudkan itu benar-benar berasal dari wilayah Tibet Boampoe mendapat kabar ini dari anggota Pekau? Pekau, rasanya tak berakal salah lagi ha-ah, 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 kalau begitu pasti akan ramai sekali seru kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak. Sebaliknya Oh Put Kui bertanya dengan kening berkerut, Bantua, siapa si ketiga padri dari si ih itu aku sendiri pun tidak tahu. Aku cuma tahu ilmu Tai Jueng dari para lama Tibet merupakan semacam ilmu silat yang betul-betul luar biasa, hanya saja mereka amat jarang berkunjung ke daratan Tionggoan di masa lalu, sehingga aku sendiri pun belum sempat menyaksikan kehebatan dari ilmu silat mereka Bantua. Selama 20 tahun belakangan ini, mereka sudah beberapa kali berkunjung kemari. Benarkah itu? Apakah ilmu Tai Jueng masih bisa ditandingkan dengan ilmu Hut Im Hian Hang Jiu selisih jauh sekali wa-ah, Kalau begitu tiada sesuatu yang istimewa, gairah kakek latah segera berkurang setelah mendengar perkataan itu. Cuma saja, pengemis Sinting segera menambahkan sambil tertawa, jagoan yang kujumpai tempoh hari hanya golongan kelas 3 dan 4 saja, Kalau begitu, bukankah ilmu Tai Jueng terhitung cukup hebat juga seru kakek latah cepat sambil tertawa tergelak. Sudah barang tentu begitu, aku tahu ilmu silat dari golongan Mi Tiong termasuk ilmu silat tingkat atas, Bagus sekali, aku ingin sekali mengetahui sampai di manakah kelihayan dari kaum lama tersebut. Bantua, besok kita harus melanjutkan perjalanan, oh putui segera menyela dengan kening berkerut. Eh, 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 kau tak usah terburu napsu, seru kakek latah sambil menggeleng, keramaian semacam ini harus ku hadiri untuk turut menyaksikannya, Bantua, kalau begitu terpaksa Boampoe harus berangkat seorang diri lebih dulu, Ucap oh putui kemudian dengan perasaan apa boleh buat. Kakek latah awet muda menjadi tertegun tapi sejenak kemudian serunya lagi sambil tertawa tergelak, Kau berani mengapa Boampoe tak berani oh putui balas berseru setelah sempat tertegun sejenak. Sebelum memperoleh persetujuanku, kau harus tetap tinggal di sini secara baik-baik. Sebetulnya oh putui hendak membantah ucapannya itu, tapi dia pun mengerti bahwa berdebat hanya berarti membuang tenaga dengan percuma, Sudah pasti kakek tua yang kulot ini tak akan memberi izin kepadanya. Terpaksa ujarnya sambil tertawa getir, Bantua, aku harus menunggu sampai kapan lagi aku sendiri pun tidak tahu sahut si kakek latah sambil tertawa senang. Mendadak orang tua itu teringat akan sesuatu, maka kepada si ular aneh Wan Sam katanya pula, Wan Sam, tahukah kau kapan pihak Sian Hang Hu hendak melancarkan serangannya terhadap pihak perkumpulan Pai Kau Malem nanti apa? Mengapa tidak kau katakan semenjak tadi teriak kakek awet muda dengan marah? Atau mungkin kau memang sengaja hendak mempermainkan diriku pucat pias selembar wajah Wan Sam karena kaget bercampur takut? Buru-buru dia menyahut, Bo Ampue tidak berani kalau begitu, ayo cepat suruh pelayan mempersiapkan hidangan, Kata kakek latah awet muda kemudian sambil mengulapkan tangannya kepada pengemis Sinting. Seng pengemis menyahut dan segera beranjak pergi dari situ. Ketika Oh Put Kui mendengar bahwa peristiwa itu akan berlangsung malam nanti, dalam hati kecilnya dia merasa gembira sekali, katanya kemudian sambil tertawa, Bantua, kau tak usah terburu napsu, sekarang toh baru mendekati tengah hari. Bocah muda, tahukah kau berapa jauhkah jarak antara tempat ini dengan tempat berlangsungnya pertarungan itu seru Seng? Kakek sambil tertawa dingin. Oh Put Kui menjadi tertegun, lalu pikirnya, bagaimana mungkin aku bisa tahu karena itu dia pun menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau toh tidak mengetahui berapa jauh tempat tersebut, Bila kita tidak berangkat sekarang juga, memangnya kau anggap masih keburu sampai di situ Oh Put Kui kembali menggelengkan kepalanya berulang kali. Sambil tertawa Wan Sam segera menyelalu Cian Pue, Bo Am Pue pun sudah menyelidiki tempat yang hendak mereka pergunakan untuk bertarung itu. Wah ah ah, tampaknya kasih pengemis kecil pandai juga untuk bekerja, ayo cepat katakan kepadaku, dimanakah peristiwa itu hendak berlangsung seru kakek latah pegirangan. Kuil Pau En Si di luar kota Kang Chiu dekatkah tempat itu dekat sekali, paling banter cuma tiga li dari batas kota haaah, 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 kalau begitu masih keburu, Tapi kemudian secara tiba-tiba kakek itu berkata lagi, Wan Sam, tahukah kau kapan waktu yang telah mereka tentukan kentongan kedua nanti kakek latah awet muda segera tertawa tanpa mengucapkan kata-kata lagi, sedangkan Oh Put Kui segera menyelap pula. Wan Tong Chiu, perjanjian di Kuil Pau En Si ini ditentukan oleh siapa? Apakah pihak keluarganya Oh yang menentukan bukan? Tantangan itu dibuat antara pihak Peikau dengan tiga padri dari wilayah Si Ih kalau begitu pihak Sian Hang Hau yang sedang bermain setan dibalik kesemuanya itu, kata Oh Put Kui tertawa. Bu Ampua pun menduga sampai ke situ, itulah sebabnya Bu Ampua telah mengutus anggota kantor cabang kamu untuk bersembunyi lebih dulu di sekitar Kuil Pau En Si pada malam nanti, bila mana pergi kami siap akan membantu pihak Peikauah, tidak kusangka kasih pengemis kecil pun masih tahu soal setiak kawan kakek latah segera menghentikan tertawanya. Selama ini perkampungan kami mempunyai hubungan yang sangat terat dan akrab dengan pihak Peikau, oleh sebab itu walaupun Bu Ampua tahu kalau tindakan yang kuambil merupakan tindakan yang tahu diri, namun kamu pun tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan rekan kami digontok orang habis-habisan, Wan Tong Chiu, apakah kau sudah tidak percaya lagi terhadap pihak Sian Hang Hau? Tiba-tiba Oh Put Kui menyela sambil tertawa. Pertanyaan ini sudah jelas mengundang maksud dan tujuan yang amat dalam. Sebab bagaimanapun juga orang-orang dari pihak Sian Hang Hau merupakan anak murid kakek suci, paling tidak, mereka adalah orang-orang yang pantas dihormati dan disedani oleh setiap anggota perkumpulan dan partai manapun yang ada di kolong langit, Andai kata, terjadi persoalan maka sudah sewajarnya bila anggota partai lain membantu pihaknya. Akan tetapi kenyataannya sekarang, pihak Kei Pang lebih suka membantu Peikau untuk memusuhi para anak murid dari kakek suci, hal ini menunjukkan kalau si ular aneh Wan Sam sudah menaruh rasa tak percaya lagi terhadap tingkah laku dan perbuatan dari orang-orang Sian Hang Hau, paling tidak perintah ini diturunkan dari markas besar perkumpulan Kei Pang. Kalau bukan begiut, sudah pasti Wan Sam tak akan berani mencampuri perselisihan semacam itu. Benar juga, baru saja Oh Put Kui menyelesaikan perkataannya, Wan Sam segera berkata sambil tertawa, Apa yang diucapkan Kong Chu memang benar, semenjak Bo Am Pui mengetahui kalau Kuku Garuda dari Sian Hang Hau banyak melakukan perbuatan terhina dengan menindas kaum lemah dan rakyat kecil, Bo Am Pui segera mengambil keputusan untuk membantu pihak Pei Kau dengan sepenuh tenaga, berhubung pengemis Sinting membahasa Oh Put Kui sebagai saudara, oleh karena itu dia pun harus membahasai diri sendiri sebagai Bo Am Pui. Oh Put Kui kembali tertawa hambar, Apakah pihak markas besar perkumpulanmu mengetahui tentang keputusan yang kau ambil ini tidak tahu, Wan Sam menggeleng. Seandainya kau telah menyalahi pihak Sian Hang Hau, apakah Pang Cumu tak akan menyalahi dirimu? Tiba-tiba Wan Sam tertawa tergelak dengan suara yang amat nyaring, kemudian serunya, selamanya Bo Am Pui bekerja hanya berdasarkan atas kebenaran, entah pihak itu dari golongan manapun, yang salah harus ditindak dengan tegas. Andai kata setelah kejadian tersebut Pang Cu menegurku, Bo Am Pui pun berani menerima segala risiko dan akibatnya. Mendengar sampai di sini, Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, lalu pujinya, betul-betul seorang lelaki sejati sebaliknya kakek latah awet muda ikut berkata pula sambil tertawa tergelak, laksanakan saja dengan hati tenang, biarpun ada kejadian yang bagaimanapun besarnya, biar aku yang tanggung Wan Sam menjadi kegirangan setengah mati, cepat-cepat dia berseru sambil tertawa, banyak terima kasih loocian pual, cuma Bo Am Pui pun percaya, sekalipun Bo Am Pui melakukan perbuatan ini, Pang Cu kami tentu tak akan menegur apalagi menyalahkan tindakanku ini, betul aku tahu Kong Cu liang si bocah kecil itu cukup pandai membedakan persoalan, kentongan pertama sudah lewat. Cahaya lentera bersinar amat terang di sekitar kudil pawens yang terletak di luar kota Kangciu, tapi suasana di situ amat sepi, tidak terdengar suara genta, tidak terdengar suara orang membaca doa, tidak terdengar pula manusia yang hirup pikuk. Suasana dalam ruangan Wautong Teo Oti yang pun sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Hanya asap dupa dari balik hiolo yang mengepulkan asap harumnya memenuhi seluruh ruangan, di depan ruangan dekat hiolo tersebut, duduk tiga orang lama berbaju kuning. Tampaknya mereka sedang bersemedi, sehingga keadaannya tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat itulah, Tampak dua sosok bayangan manusia melayang turun dari tengah udara dengan gagah dan angkernya. Gerakan tubuh dari kedua sosok bayangan manusia itu sungguh amat cepat, mereka bukannya melayang turun ke atas permukaan tanah, melainkan meluncur masuk kebalik rimbunya dedaunan di tengah pelataran tersebut. Meskipun gerakan tubuh kedua orang itu cepat sekali, namun di dalam kenyataannya sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, bahkan dedaunan di balik pepohonan itu pun tidak sampai bergetar, dari sini dapatlah disimpulkan bahwa kepandayan silat yang dimiliki kedua orang itu benar-benar hebat sekali. Begitu melayang masuk kebalik dedaunan, kedua orang itu segera menyembunyikan diri baik-baik. Kemudian salah seorang di antaranya segera menongolkan kepalanya ternyata orang itu adalah Oh Put Kui. Lantas siapakah seorang yang lain? Kakek latah awet muda atau pengemis inting? Setelah menongolkan kepalanya dan memeriksa sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, Oh Put Kui segera berkata kepada rekannya itu, Bantua, kalau ditinjau dari sikap ketiga orang lama yang sedang bersemedi itu nampak begitu tenang, bisa diduga kalau ilmu silat yang dimiliki tentu hebat sekali, 80% dia adalah jago lihai kelas 1 dari golongan mitiong rupanya rekan yang seorang lagi adalah kakek latah awet muda. Kakek latah awet muda manggut-manggut, lalu dengan ilmu menyampaikan suara pula dia menjawab, Hei anak muda, kau harus baik-baik mempersiapkan diri, aku akan periksa keadaan di sekeliling tempat ini, daripada setelah sampai waktunya untuk turun tangan nanti, kau belum selesai mempersiapkan diri Bantua, memangnya kau anggap Boampoe adalah manusia yang tak berverguna seru Oh Put Kui sambil tertawa. Sementara itu, dari atas atap ruang tengah telah melongo keluar pula sebuah kepala manusia. Ternyata orang itu adalah si pengemis sinting. Rupanya dia sadar kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya kurang sempurna sehingga tak berani menyembunyikan diri di atas pohon tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa dia mendaki ke atas atap ruangan dan menyembunyikan diri di sana. Kakek Latah Awet Muda dan Oh Put Kui segera dapat menjumpai jejaknya. Cuma mereka sama sekali tidak menyapa, sebab Oh Put Kui khawatir kepandaian silat yang dimiliki ketiga orang lama itu terlalu tinggi sehingga sapaannya akan segera mengejutkan mereka bertiga. Pada saat itulah kakek Latah Awet Muda menangkap suara langkah serombongan manusia yang datang dari kejauhan. Pada mulanya Ida mengira rombongan manusia itu tentulah Li Ching Siu dan anak buahnya dari perkumpulan Pei Kau. Tapi setelah dia mati lagi dengan seksama, segera ditemukan olehnya bahwa gerak-geri kawanan manusia itu sangat mencurigakan bahkan seakan-akan berusaha untuk menyembunyikan diri dari pandangan orang lain. Menyaksikan hal ini, kakek Latah Awet Muda segera tertawa tergelap kegelian. Kalau ditinjau dari gerak-gerik mereka itu, sudah jelas rombongan manusia itu adalah orang-orang dari Istana Sian Hong Hu. Diam-diam ia bersyukur karena mereka bertiga datang selangkah lebih awal, kalau tidak, sudah pasti tempat persembunyian mereka akan diketahui oleh orang-orang dari Sian Hong Hu. Tampaknya Oh Put Kui juga sudah mengetahui akan kehadiran mereka, ia segera berbisik, bantuan nampaknya ada orang sedang menyembunyikan diri di sekeliling tempat ini. Nampaknya orang-orang dari Sian Hong Hu pada saat itulah dari kejauhan sana kembali berkumandang datang suara langkah kaki manusia. Lalu nampak munculnya belasan pedang obor yang menerangi serombongan manusia mereka berjalan langsung menuju ke Kuil Pauensi. Agaknya rombongan yang datang kali ini adalah orang-orang dari pihak Peikau. Dengan sorot metoh Put Kui yang tajam, segera terlihat olehnya bahwa rombongan Peikau terdiri dari dua puluhan orang. Perjalanan yang mereka tempuh tidak terlalu cepat, jarak sejauh dua liter tersebut ditempuh dalam waktu seperminum teh lamanya. Menanti rombongan tersebut sudah berada di depan kuil, Oh Put Kui baru dapat melihat dengan jelas wajah-wajah rombongan tersebut. Sebagai pemimpin rombongan adalah seorang kakek berambut putih yang mengenakan jubah seorang imam. Dia mempunyai raut wajah yang bersih dan sikap yang lembut, langkah tubuhnya sangat ringan, sikapnya berwibawa. Sehingga memberi kesan anggun bagi siapapun yang melihatnya. Oh Put Kui tahu, orang itu tentulah Wan Im Chin Jin Lee Ching Siu dari Peikau. Di belakang kakek itu adalah dua orang kakek berusia 70 tahunan, seorang berpakaian imam dan seorang lagi berpakaian preman. Di belakang kedua orang kakek itu adalah tamu tanpa bayangan penghancur hati Chiu Yiching. Di belakang Chiu Yiching adalah seorang tosu setengah umur dan seorang sastrawan setengah umur. Sedangkan di belakang kedua orang itu adalah kawanan lelaki kekar berdandan kelasi. Tatkala rombongan tersebut tiba di depan ruangan, dari kejauhan sana terdengar suara kentongan berbunyi dua kali. Mendadak tiga orang lama itu membuka matanya bersama-sama. Salah seorang di antaranya, seorang pendeta berusia 70 tahunan yang bermuka dingin menyeramkan segera berseru sambil tertawa seram, heeeh, heeeh, heeeh. Lee Sichu benar-benar seorang yang memegang janji, datang tepat pada saatnya kakek berambut putih yang berbaju imam itu segera tertawa hambar, untuk memenuhi undangan dari Sian Su bertiga, tentu saja aku tak berani datang terlambat. Lee Sichu pandai juga merendah, kata lama itu kemudian sambil tertawa, lalu sambil menuding ke sebuah kasur di tengah ruangan, katanya lagi, silahkan duduk dulu sebelum berbincang-bincang. Kakek berdandan Tosu dan dua kakek di belakangnya segera mengambil tempat duduk di bantal-bantal yang sudah tersedia di hadapan ketiga orang lama itu. Sedangkan Siu Lee Qing sekalian berdiri berjalan ketiga orang kakek itu. Sesudah mengambil tempat duduk, Kau Chu dari Pekau, Lee Qing Siu baru berkata dengan suara dalam, tentang kehadiran Puhong Sian Su bertiga di daratan Tiongona. Sudah lama ku dengar, hanya tidak ku pahami apa sebabnya Sian Su justru menyegel beratus buah kapal dari perkumpulan kami yang ada di Kang Chiu sekarang sehingga menyebabkan perkumpulan kami menderita kerugian yang cukup besar. Puhong lama segera tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Lee Sichu, berbicara yang sebenarnya, tindakan lolap dengan menyegel beratus buah kapal kalian itu merupakan suatu transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan tanya Lee Qing Siu menjadi tertegun, harap Sian Su jangan bergurau, tahukah kau bahwa gara-gara ulahmu itu menyebabkan perkumpulan kami telah kehilangan langganan terbesar dari kota Kim Leng? HMM, masa Sian Su masih berkata demikian, bukankah perbuatanmu ini sama artinya dengan mengejek diriku dari perkataan itu bisa diketahui kalau kau Chu dari Pekau ini benar-benar sudah amat gusar, hanya saja dia masih berusaha untuk mengendalikan diri agar amarahnya tidak sampai meledak. Putkong Sian Su kembali tertawa Lee Chi, Lee Sichu, lola akan membeli semua perahumu itu mencorong sinar tajam dari balik mati Lee Qing Siu setelah mendengar perkataan itu, dengan lantang dia pun berkata, kalau begitu Sian Su memang benar-benar bermaksud untuk mencari gara-gara dengan perkumpulan kami, haaah, 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 apakah kau Chu merasa keberatan untuk menjual perahu-perahumu itu semua kayu dari perahu-perahu tersebut merupakan pesanan dari seorang langgananku, bagaimana mungkin aku boleh menjualnya lagi kepadamu? Apalagi si pemesan pun belum tentu akan menyetujui jual-beli ini, haaah, soal si pemesan si hurusan kecil, lola pasti dapat memaksanya untuk menyetujui, tiba-tiba Lee Qing Siu menarik muka lalu berkata, menurut peraturan dari perkumpulan kami, bila mana barang pesanan belum tiba di tempat tujuan maka siapapun tak boleh mengusiknya, jikalau Sian Su bersikeras hendak membelinya, tunggulah sampai aku mengirim semua perahu itu ke Kim Leng dan menyerahkan kepada pemesannya, kemudian Sian Su baru mengadakan jual-beli sendiri dengan pemilik barang itu, HMMM, sayang sekali lola tidak mempunyai banyak waktu, kata Put Kong Sian Su sambil tertawa dingin. Ki Siu Qing tertawa dingin pula, sebelum barang pesanan itu tiba di tempat tujuan, bila Sian Su memaksa terus sama artinya dengan ingin bermusuhan dengan perkumpulan kami, baru saja perkataan dari Li Siu Qing itu selesai diutarakan, lama tua bertubuh kurus yang duduk di sisi kiri Put Kong Sian Su itu sudah tertawa panjang sambil menyela, sejak kedatangan Li Kao Chu dengan memimpin segenap kekuatan, kau telah menganggap lolap sebagai musuh apakah Li Chai Sian Su tidak menganggap perkataanmu itu ingin mencari menangnya sendiri, kata Li Qing Siu dengan suara dalam. Oh Put Kui yang mendengarkan pembicaraan tersebut, diam-diam segera berpikir, kalau didengar dari nama yang mereka pergunakan itu, nampaknya mereka melepaskan diri dari kependetaannya dan kembali menjadi orang swasta, belum habis Oh Put Kui berpikir, Li Chai Sian Su telah berkata lagi dengan suara keras, kapan si lolap ingin mencari menangnya sendiri sambil tertawa dingin Li Qing Siu berseru, tanpa sebabmu sabab kalian menahan semua barang kami, bukankah tindakan tersebut sudah jelas mencerminkan sikap permusuhan kalian terhadap perkumpulan kami? Hari ini aku datang kemari sebetulnya berniat untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik, Li Chai Sian Su tertawa terbahak-bahak, sebelum dia sempat berkata lagi, si lama gemuk yang duduk di sebelah kanan Put Hoang Sian Su telah berkata pula semabil tertawa terkekoh-kekeh, heeeh, 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 Li Kau Chu, aku si Hwesyo gemuk paling suka untuk berbicara secara baik-baik, coba kau terangkan dulu bagaimana care penyelesaianmu yang kau anggap baik, dialah ha-ha Sian Su memang suka penyelesaian secara baik-baik, hal ini tentu saja lebih baik, seru Li Ching Sio dengan kening berkerut dan suara keras, sekarang harap kalian bertiga untuk menurunkan perintah kepada anak buahmu untuk mengembalikan semua barang milik kami, sekalipun kami terlambat lima hari dari batas waktu penyerahan yang telah ditetapkan, tak nanti aku akan menuntut ganti kerugian dari kalian bertiga, Oh Put Kui tertawa geli, pikirnya tiba-tiba, Hwesyo ini memang tepat jika dipanggil ha-ha Sian Su, nyatanya dia memang suka sekali tertawa ha-ha-hi-hi. Sementara itu ha-ha Sian Su telah menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak biar care penyelesaian kami yang dianggap baik hanya satu saja, penyelesaian yang bagaimana tanya lo Ching Sio marah. Kembali ha-ha Sian Su tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha, ha-ha-ha, jual semua barang itu kepada lolap, bukan saja lolap akan membayar semua harganya, bahkan akan kubayar beaya pengiriman lima kali lipat lebih besar. Li Ching Sio segera melompat bangun, lalu sambil menuding ketiga orang pendeta itu serunya, tampaknya kalian bertiga hendak mengandalkan ilmu silat dari golongan Mi Tiong untuk berbuat semena menis sehingga tidak memandang sebelah mata pun kepadaku, tapi aku perlu memberitahukan kepada kalian, jika kalian beranggapan demikian maka anggapan kalian itu keliru besar sekali, ha-ha Sian Su kontan saja melompat dari tempat duduknya dan bersiap sedia untuk melancarkan serangan. Begitu ia bangun berdiri, maka tampaklah perawakan tubuhnya yang bulat persis seperti bola daging. Berbicara soal tinggi badan, dia sebanding dengan pengemis Sinting, tapi perawakan tubuhnya justru empat kali lipat lebih besar daripada tubuh si pengemis Sinting. Oh Put Kui yang menyaksikan hal tersebut hampir saja tertawa tergelak saking gelinya. Ha-ha Sian Su kembali berseru sambil tertawa tergelak, jadi Li Kau Chu bersikeras tak mau menjualnya lebih baik Sian Su tak usah bersilat lidah lagi, tukas Li Ching Siu sambil tertawa dingin. Baru selesai ia berkata, kakek berbaju hitam yang berada di sisinya telah membentak gusar, Kau Chu, bekuk saja ketiga orang keledai gundul ini, masa dia tak akan membebaskan barang-barang kita ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Tio Sian Hao, nampaknya bacotmu makin lama semakin bertambah besar, kata ha-ha Sian Su tiba-tiba, aku lihat dulunya kau toh belum pernah mempunyai nyali sedemikian besarnya, selama ini Oh Put Kui merasa tidak habis mengerti apa sebabnya ketiga orang pendeta dari Tibet ini bisa berbicara bahasa Han dengan begitu lues dan lancar. Baru sekarang dia dapat menemukan sedikit titik terang tentang persoalan tersebut. Jangan-jangan ketiga orang Hwasyu itu sesungguhnya memang orang Tionggoan yang kemudian pergi ke Tibet? Sementara itu, kakek berbaju hitam yang sebenarnya bernama kakek baju hitam Tio Sian Hao itu sudah berseru dengan penuh amarah, aku akan segera membekukmu lebih dulu tubuhnya segera berkelebat maju ke depan lalu dengan kesepuluh jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar di aceng keram jalan darah Tionghoan yang tersebut Tionghoan yang tersebut Tionghoan yang tersebut Tionghoan yang akan dilakukan musuhnya ini. Oleh karena itulah di saat HH Sian Su melancarkan serangan mautnya itu, dengan cekatan pula Tio Sian Hao melayang maju sejauh tiga dipa dari posisi semula. Kemudian dia diiringi bentakan amarah, dia melepaskan lima buah serangan secara beruntun. Pertarungan yang amat seru pun segera berlangsung, namun kedua belah pihak bertarung seimbang dan sama-sama tak ada yang berhasil merobohkan lawannya. Namun Oh Put Kui yang menyembunyikan diri sambil menyaksikan jalannya pertarungan itu sudah dapat menentukan siapa yang telah unggul di antara mereka berdua. Walaupun tenaga pukulan dari Tio Sian Hao sangat kuat dan berat, Namun dia seakan-akan tidak mampu untuk mendesak HH Sian Su apalagi mengancam keselamatan jiwanya. Sebaliknya HH Sian Su yang bertarung sambil tertawa mengejek, meski kadangkala melepaskan pukulan ataupun tendangan, namun setiap serangannya selalu berhasil mendesak Tio Sian Hao untuk mundur dan menghindar. Tiga puluh jurus kemudian, Tio Sian Hao membentak penuh hamarah. Tiba-tiba sepasang tangannya diputar dan dirangkapkan di depan dada kemudian tubuhnya melompat mundur sejauh satu kaki lima dipak ke belakang. Setelah menghimpun seluruh kekuatan yang dimilikinya, sepasang telapak tangan itu didorong ke muka. Dalam melancarkan serangannya kali ini, si kakek berbaju hitam Tio Sian Hao telah mempergunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Senyuman yang semula menghiasi wajah ha-ha Sian Su segera hilang lenyap tak berbekas, sementara mukanya bertambah serius. Cepat-cepat dia mengayunkan lengan pendeknya ke atas dengan telapak tangannya menghadap keluar, disambutnya serangan maut dari Tio Sian Hao yang mempergunakan tenaga sebesar 12 bagian itu dengan keras lawan keras. Belah a-a-am, tenaga pukulan yang saling membentur satu sama lainnya itu segera menimbulkan suara ledakan keras yang memekikan telinga. Dalam bentrokan yang begitu keras, tubuh Tio Sian Hao terdorong mundur sejauh satu langkah. Sebaliknya tubuh ha-ha Sian Su cuma sedikit bergetar saja akibat bentrokan ini. Dengan penuh hamarah Tio Sian Hao segera membentak keras, sungguh sebuah ilmu pukulan Tai Jueng yang sangat kuat, sepasang lengannya segera diputar lalu melepaskan sebuah pukulan lagi dengan sepenuh tenaga. Ha-ha Sian Su tertawa sinis, dengan cepat dia menyambut pula datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan. Belah a-a-am, sekali lagi terjadi bentrokan kekerasan yang memekikan telinga, dalam bentrokan itu ha-ha Sian Su hanya terdorong mundur sejauh satu langkah. Sebaliknya Tio Sian Hao terdorong mundur sampai sejauh lima langkah lebih sebelum berhasil berdiri tegat. Walaupun Tio Sian Hao tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki lawan masih jauh lebih unggul dari kemampuan sendiri, namun ia tidak putus asa, setelah menarik napas panjang-panjang, sekali lagi dia memutar badan sambil melepaskan sebuah pukulan. Menyaksikan datangnya ancaman ini, tiba-tiba saja dari balik matah Sian Su yang kecil itu mencorong keluar sinar matah yang tajam dan menggidikan hati. Sepasang telapak tangannya segera dirangkap menjadi satu, lalu diayunkan ke muka menyongsong datangnya serangan maut dari Tio Sian Hao itu. Wahai orang si Tio teriaknya lantang, hutnya segera akan mengirim kau pulang ke rumah nenek, tampaknya jurus serangan kali ini merupakan pertarungan adu jiwa yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Tio Sian Hao menerjang ke depan sambil melepaskan pukulan mautnya, secara otomatis tenaga yang dihasilkan pun satu kali lipat lebih hebat. Tapi ha-ha Sian Su pun bukan seorang manusia yang mudah diperdaya lawan, dia pun menghimpun semua kekuatannya untuk menyongsong datangnya ancaman ini. Tatkala kekuatan serangan dari kedua belah pihak saling mementur satu sama lainnya, tidak terdengar suara apapun di sekitar Arna. Tapi tiba-tiba saja tubuh Tio Sian Hao melayang naik ke tengah udara. Li Qing Xiu segera melotot matanya bulat-bulat, kemudian menjejakan badannya sambil meluncur ke muka. Dia bermaksud untuk menyelamatkan jiwa Tio Sian Hao dari ancaman tersebut. Sayang sekali tindakan yang dilakukan olehnya ini sudah terlambat selangkah. Kendatipun dia berhasil menerima tubuh si kakek baju hitam Tio Sian Hao yang terbanting ke bawah, namun tak berhasil menyelamatkan selembar jiwa dari kakek baju hitam Tio Sian Hao tersebut. Di saat kekuatan dari kedua belah pihak saling mementur satu sama lainnya tadi ilmu pukulan Tai Jiu Eng dari HH Sian Su telah menggetarkan nadi Tio Sian Hao sehingga putus. Akhir dari pertarungan ini sama sekali di luar dugaan Oh Put Kui, dia tidak menyangka kalau ilmu pukulan Tai Jiu Eng mempunyai daya penghancur yang begitu dasyatnya. Tahu begini, dia bersama kakek latah awet muda pasti cepat turun tangan untuk menyelamatkan jiwa dari Tio Sian Hao. Sekalipun demikian, tenaga pukulan yang dilepaskan kakek baju hitam Tio Sian Hao pun berhasil juga menghantam tubuh HH Sian Su secara telak. Sementara itu HH Sian Su sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan gejolak hawa darah panas yang mendidih di dalam dadanya, dia duduk bersemedi, hal ini membuktikan pula kalau luka yang dideritanya pun termasuk parah. Seorang tiang lo dari perkumpulan Pei Kau ternyata menemui ajalnya di tangan HH Sian Su, salah seorang dari tiga padri si ih yang berilmu silap paling cetek dalam empat puluh gebrakan saja, kenyataan ini benar-benar membuat Li Qing Xion merasa terkejut sekali. Dengan termangu-mangu dia memandangi jenazah Tio Sian Hao yang masih bermandikan cucuran darah dari tujuh lubang inderanya itu, kemudian menitahkan anak buahnya untuk menggotong pergi dari sana, setelah menduham berat, dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri Put Kong Sian Su. Melihat kedatangan lawannya itu, Put Kong Sian Su segera mengejek sambil tertawa sinis, Li Sichu, siapa yang tahu keadaan dialah lelaki yang pandai, sekarang Tio Sian Hao sudah mati, Lola percaya Li Sichu tentu tidak berharap ada orang yang mengalami nasib seperti ini lagi bukan. Perkataan dari Hu Xion ini benar-benar seenaknya sendiri, seakan-akan terbunuhnya seorang jago lihai itu merupakan kesalahan yang diperbuat oleh seng korban sendiri. Mencorong sinar tajam dari balik Matli Qing Xion sesudah mendengar ucapan ini, dia mendengus dingin, lalu katanya, Put Kong, aku tak ingin melukai mereka yang tak berdosa, lebih baik persoalan hari ini kita selesaikan sendiri saja, Put Kong Sian Su kembali tertawa dingin, Li Sichu, sayang sekali kau enggan menerima nasihatku dan menghindari pertarungan yang tak berguna, aaaai, aku cuma khawatir bila mana salah turun tangan sehingga melukai dirimu nanti, sudah pasti Lola akan menyesal sekali, biarpun ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang pelan dan lembut, akan tetapi nadanya justru sangat tajam dan penuh berisikan ejekan dan penghinaan. Li Qing Xion betul-betul gusar sekali, sampai semua rambutnya yang telah berubah berdiri kaku semua bagaikan landak. Dengan penuh rasa gusar dan denam, ia berteriak, Put Kong, sejak kehadiran kalian bertiga di daratan Tionggoan pada sepuluh tahun berselang, belum pernah sekalipun aku bersikap kurang hormat kepadamu, tapi kali ini kau mendesak dan memojokkan posisiku terus-menerus, sebetulnya apa sih niatmu? Aku percaya belum pernah mempunyai perselisihan atau permusuhan dengan umat perselatan manapun, sebenarnya atas perintah siapa sih kalian sengaja mencari gara-gara dengan kami. Put Kong Siansu segera tertawa seram, heeeh, 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 menurut Li Xiu, memangnya lolap adalah manusia yang mau diperintah orang lain? Kontan saja Li Qing Xiu tertawa dingin, lantas memangnya antara aku dengan pihak Tibet pernah terjalin hubungan permusuhan atau perselisihan. Dengan pihak kami sih si Chu tak ada perselisihan apa-apa, cuma kayu-kayu yang dibuat dalam perahu kalian itu adalah, belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak saja Put Kong Siansu menutup kembali mulutnya rapat-rapat. Sesungguhnya persoalan apa? Yang terselip di balik pengiriman kayu-kayu itu. Oleh karena dia enggan mengutarakannya keluar, sudah barang tentu tak ada yang mengetahuinya pula. Paras Muka Li Qing Xiu segera saja berubah sangat hebat. Dia mencoba untuk menelusuri arti kata dari Put Kong Siansu yang belum habis diutarakan keluar itu, seakan-akan di balik kiriman kayu-kayu tersebut masih terselip suatu rahasia besar yang menyangkut dunia persilatan, dan rahasia tersebut rupanya sudah mereka ketahui. Seandainya hal ini benar, sudah barang tentu mereka selalu berupaya agar rahasia ini jangan sampai bocor apalagi tersebar luas sampai di mana-mana. Kalau tidak, sekalipun berhasil menghadapi ketiga orang pendeta dari si ih malam ini, mungkin perjalanan selanjutnya akan menjumpai banyak sekali ancaman mara bahaya. Berpikir sampai di sini, Li Qing Xiu segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ingin bertanya lebih jauh, tapi pertarungan harus diselesaikan dengan secepatnya. Setelah tertawa tergelak, Li Qing Xiu segera memberi hormat seraya berkata, Put Kong, aku bersedia untuk bertarung melawan Tai Xiu untuk menyelesaikan persoalan ini. Put Kong Xiu segera tertawa dingin, heeeh, heeeh, heeeh. El Si Chu, tahukah kau bahwa Lolap sudah bertekad untuk memperoleh barang tersebut entah dengan pengorbanan apapun. Li Qing Xiu baru terkejut sesudah mendengar perkataan ini, sebab ucapan dari Put Kong Xiu ini mengandung nada yang berat sekali, itu berarti sekalipun ia berhasil mengungguli lawan, tak nanti lawan akan melepaskan barang-barang yang mereka begal itu, jelas persoalan ini merupakan suatu masalah yang pelik dan merepotkan sekali. Sementara Li Qing Xiu masih termenuh memikirkan persoalan tersebut, Put Kong Xiu telah berkata lagi dengan suara yang menyeramkan, apa yang dapat Lolap ucapkan sudah kuutarakan, Li Xiu, Cu, seandainya kau ingin bertarung maka Lolap akan melayani kehendakmu itu setiap saat. Selesai berkata ia bangkit, berdiri dari tempat duduknya. Dalam keadaan demikian, tiada pilihan lain bagi Li Qing Xiu setelah menerima tantangan tersebut. Sebab satu-satunya jalan baginya adalah menaklukkan ketiga orang pendekta tersebut secepatnya. Setelah tertawa dingin Li Qing Xiu segera berseru, silahkan begitu selesai berkata, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai yang gencar. Ketiga buah serangan tersebut dilancarkan dengan suatu gerakan yang sangat aneh, seakan-akan mengurung sekeliling tubuh Put Kong Xiu hingga kemanapun pihak. Lawan akan menghindarkan diri, sulit, baginya, untuk meloloskan diri dari ancaman mana. Berkilat sorot Meta Put Kong Xiu menghadapi kejadian tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya melejit ke tengah udara. Memang inilah satu-satunya care baginya untuk menghindarkan diri dari serangan yang mahadashya tersebut. Sudah barang tentu care menghindar semacam ini justru akan membuka semua pertahanan tubuhnya serta memperlihatkan titik-titik kelemahan dari juru serangannya. Betul juga, dia segera melejit ke tengah udara untuk menghindarkan diri dari ancaman ini. Serta Merta Li Qing Xiu melontarkan lagi sepasang telapak tangannya ke tengah udara, dan menghantam ketubuh Put Kong Xian Su yang sedang melejit itu. Tenaga serangan ini amat kuat dan dasyat, bahkan secara lamat-lamat terdengar pula suara desingan angin dan sambaran guntur. Akan tetapi tampaknya pula Put Kong Xian Su sudah menduga akan datangnya serangan tersebut. Begitu badannya melejit ke tengah udara tadi, bukannya mundur dia justru mendesak maju ke muka dan langsung menerkam ke belakang tubuh Li Qing Xiu. Gerakan yang dilakukan oleh Put Kong Xian Su ini boleh dibilang sangat menyerempet bahaya. Hanya selisih beberapa milimeter saja, nyaris tubuhnya termakan oleh serangan dasyat Li Qing Xiu. Begitu lolos dari ancaman bahaya maut itu, Put Kong Xian Su kontan saja membentak keras samlil melancarkan serangan balasan. Diam-diam Li Qing Xiu harus memuji pula akan ketelitian serta kejelian pikiran Put Kong Xian Su, dengan cepat dia. mengembangkan gerakan tubuhnya dan mengurung tubuh Put Kong Xian Su di bawah lapisan bayangan serangannya dengan mengeluarkan ilmu pukulan Hua Im Chiang yang amat tangguh itu. Oh Put Kui yang berada di atas pohon segera manggut-manggut sesudah menyaksikan serangan tersebut, bisiknya kemudian dengan ilmu menyampaikan suara, Bantua, coba kau lihat betapa hebat dan luar biasanya ilmu pukulan dari kau cu itu kakek latah awet muda segera tertawa, itulah ilmu pukulan Hua Im Chiang dari Li Qing Xiu, keistimewaan dari ilmu pukulan ini adalah cepat dalam perubahan dan tepat pada sasaran sehingga membuat orang sukar untuk merabah arah tujuannya, cuma aku lihat Li Qing Xiu masih belum mempergunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya Bantua, Put Hong Hwasyo ini sudah pasti bukan tandingan dari Li Kau Cu kata Oh Put Kui tertawa. Memangnya kau anggap nama besar Li Qing Xiu cuma nama kosong belaka kata kakek latah awet muda pula sambil tertawa, coba kau lihat anak muda, tak sampai sepuluh bergerakan lagi, Put Hong Hwasyo pasti dapat diringkus, padahal tak usah menunggu sampai sepuluh gebrakan lagi. Baru saja kakek latah awet muda menyelesaikan perkataannya, mendadak dari tengah ruangan sudah berkumandang suara bentakan nyaring dari Li Qing Xiu, roboh kau blu uuk disusul kemudian terdengar suara benturan yang amat ngering. Ternyata Put Hong Hwasyo menurut sekali, dia benar-benar roboh terjengkam ke atas tanah. Wi Chai Sian Su yang selama ini cuma duduk saja tiba-tiba melejit ke udara dan meluncur ke depan. Li Qing Xiu, lihat serangan bentaknya. Pendeta yang bermuka bengis ini ternyata bersikap cukup jantan, sebelum serangan dilancarkan, dia lebih dulu membentak keras. Li Qing Xiu tertawa dingin, telapak tanahnya segera diayunkan pula ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Bila dibandingkan dengan Put Hong Sian Su, maka kekuatan tenaga pukulan yang dimiliki Wi Chai Sian Su masih lebih tangguh dan hebat berapa kali lipat. Akan tetapi dia masih tetap bukan tandingan dari Li Qing Xiu yang memang termasur sangat tangguh itu. Dua puluh gebrakan belum habis, dia sudah kena dihajar jalan darahnya oleh serangan Li Qing Xiu sehingga roboh terjengkang ke atas tanah. Dengan demikian, dari tiga padri si ih, dua orang berhasil ditangkap dan seorang lagi masih duduk mengatur pernapasan. Namun Li Qing Xiu sama sekali tidak mengusik mereka, sebagai seorang kongcu dari suatu perkumpulan besar, tentu saja dia tak ingin mencelakai seseorang yang sama sekali tak bertenaga untuk melakukan perlawanan lagi. Tapi pada saat itulah anggota perkumpulan yang membopong jenazah dari kakek baju hitam Tio Sian Hao telah mengayunkan tangannya dan melemparkan jenazah yang berada dalam bopongannya itu ke atas tubuh ha-ha Sian Su. Belah aam. Seketika itu juga percikan darah segar memancar kemana-mana, jeritan ngeri yang memilukan hati pun berkumandang memecahkan keheningan. Rupanya tulang bahu dari kakek baju hitam Tio Sian Hao yang sudah tewas berapa waktu itu telah menumbuk di atas ubun-ubun ha-ha Sian Su yang masih duduk bersemedi itu. Tak ampun lagi tewaslah ha-ha Sian Su seketika itu juga.